Pemilihan anggota MRP Papua Barat periode 2022-2027 dan persiapan pengangkatan DPRP-DPRK, Pemilu serta Pilkada 2024 menjadi tanggung jawab besar yang melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh sebab itu, sebagai fasilitator sosialisasi petunjuk ke depan dibutuhkan kesiapan yang matang Badan Kesebangpol se-Papua Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat, Dr. Baisarawail Esos, MH, dalam materinya secara virtual memaparkan sesuai mekanisme sebelum berakhirnya masa jabatan MRP Papua Barat. Enam bulan sebelum harus dilakukan persiapan. Selanjutnya akan dibentuk panitia pemilihan calon anggota MRP Papua Barat tingkat kabupaten kota untuk memilih wakil adat dan wakil perempuan. Masa bakti anggota MRP Provinsi Papua Barat akan berakhir di tanggal 21 November 2022. Maka sesuai dengan ketentuan di PP54, kita hitung mudur ke belakang sekitar 6 bulan, kita sudah harus melakukan persiapan. Persiapan. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. akan dibentuk panitia pemilihan. Panitia pemilihan calon anggota MRPB tingkat kabupaten kota untuk memilih wakil adat dan wakil perempuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk di kabupaten kota hanya memilih wakil-wakil adat dan wakil perempuan. Sedangkan di Provinsi akan dibiwakil adat. Pihaknya juga wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Penetapan daerah pengangkatan atau penetapan suku dan subsuku di kabupaten kota sangat penting karena berkaitan dengan usulan siapa saja yang bisa menjadi anggota MRP Papua Barat berdasarkan suku dan subsuku. Di samping itu wajib mencantumkan distrik dan kampung apa saja yang ada di kabupaten bersangkutan. Distrik dan kampung yang dicantumkan adalah yang telah mendapat kode dari Kementerian Dalam Negeri atau Definitif. Akhir Maret harus sudah ditandatangani oleh Bupati dan dikirim ke Provinsi. Nanti teman-teman bisa baca di PP54 dan PP106. Nah hal ini di PP106, jadi antara PP54 dan PP106 itu ada kaitannya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di PP106 itu pasal 52, ayat 2 huruf D, kemudian pasal 54, ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 55, ayat 1 dan ayat 2. Nah itu di PP106, kita akan pakai untuk melaksanakan pemilihan kota MRP. Jadi pendetapan oleh Bupati dan Kota itu sebagai dasar hukum untuk kita mengambil dari mana calon ini. Dari suku mana, dari kabupaten mana, oh ya benar. Calon ini dia berasal dari suku dan sub-suku yang berada di kabupaten yang bersangkutan. Dirinya berpesan kepada semua pihak yang terkait di provinsi dan kabupaten kota menyiapkan administrasi, notulen, berita acara, surat keputusan, dan dokumentasi. Dari Kabupaten Sorong Selatan, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan.